Oke pak kembali bersama saya dan kali ini saya ingin membagikan sebuah video tutorial mungkin video tutorial mungkin juga enggak atau mungkin hanya sebagai video iseng doang bagaimana cara mengatasi laptop yang tidak bisa connect ke wifi ya jadi setelah kalian klik gitu ya untuk lambang wifi-nya kalian coba untuk connect ke sesuatu wifi yang ada gitu atau access point yang ada setelah di connect itu akan ada tulisannya cannot connect to the network gitu contohnya kayak gitu dan disini untuk caranya gampang banget tinggal kalian klik aja untuk ke windows terus terus ke settings ya atau mungkin kalau kalian pakai Windows 7-8 juga kayaknya bakal sama aja sih hasilnya gitu nah disini kalian cukup tinggal cari aja gitu untuk yang namanya troubleshooter Nah kalau mungkin disini enggak enggak ada ya untuk troubleshooter jadi disini saya akan mengenai trouble troubleshoot settings mungkin atau troubleshooter gitu nah disini untuk troubleshoot gitu ya disini akan ada pilihan namanya disini ada additional troubleshooters atau troubleshooters tambahan gitu Nah disini untuk troubleshooter tambahan kalian cukup tinggal klik aja untuk yang internet connections gitu Nah disini juga ada detailnya find and fix problem with connecting to internet or to websites gitu tinggal kalian klik aja tinggal kalian klik run troubleshooter ya dan disini nanti akan otomatis mendetect problem gitu walaupun disini saya cuma nyontohin doang gitu ya karena ya saya disini untuk internetnya lagi enggak ada masalah gitu disini kita akan klik yang troubleshoot my connection to the internet dan disini akan otomatis gitu ya Nah setelah otomatis ini kalau enggak ada trouble ini bakal gagal gitu cuman kalau ada problem gitu ya kalau misalnya ada masalah ini kalian nanti akan diminta untuk connect ke internetnya gitu atau mungkin ke hotspot atau mungkin Wi-Fi yang kalian punya gitu nanti kalian tinggal pilih dan tinggal kalian next-next aja gitu gampang banget lah pokoknya cuman disini saya nggak akan tunjukin tapi saya mau kasih tahu aja intinya kayak gitu karena saya udah nge-fix masalahnya tapi enggak saya rekam gitu jadi nggak bisa balik lagi gitu untuk nunjukinnya gitu ya ini tinggal kalian pilih aja untuk Wi-Fi atau mungkin internetnya gitu tinggal kalian next-next aja nanti bakal balik lagi ke sinyalnya full gitu jadi yang saya fix masalahnya di laptop yang bukan laptop yang saya rekam ini ah si internetnya tuh gitu untuk si Wi-Fi nya itu sinyalnya itu dua gitu ya kalau dipakai dengan jarak laptopnya itu antara router Wi-Fi dengan laptopnya itu sekitar lima meter itu untuk sinyalnya itu dua barang gitu ya dan kalau dekat ke access pointnya atau mungkin ke routernya itu sekitar tiga apa empat gitu ya jadi nggak full gitu walaupun dekat ya Nah jadi dengan nge-fix dari dari troubleshooter yang tadi itu yang lima meter tadi gitu itu bakal ke fix gitu dan itu memang otomatis fix gitu ya dari Windowsnya gitu jadi kalau kalian misalnya laptop kalian misalnya dengan jarak lima meter aja sinyalnya udah lemah banget gitu kayak misalnya dua atau satu gitu kalian bisa coba untuk cara ini gitu jadi dengan troubleshooter nanti akan troubleshoot troubleshoot dan nanti tinggal connect ke internet dan nanti bakal balik lagi ke lima gitu untuk sinyalnya gitu dan mohon maaf banget saya nggak bisa nunjukin karena saya udah ke fix gitu ya masalahnya itu dia sih dan jadi cukup segitu doang sih untuk videonya walaupun saya baru coba di satu laptop semoga aja kalian yang nonton video ini bakal ke fix juga ya untuk masalahnya dan kalau misalnya nggak bisa silahkan komen kalau bisa silahkan komen juga ya dan jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan thanks for watching bye bye selamat menikmati